Pemadanku rindu untuk bertemu, siapkan hatimu, juga hatimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika ada dua pilihan kepada kita, antara memilih harta yang melimpah Atau memilih ketakwaan, niscaya kita akan memilih ketakwaan tersebut Karena dengan ketakwaan itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan Baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat Sedangkan harta tidak akan mendatangkan kebaikan jika tidak dinafkahkan untuk jalan Allah SWT Khususnya di bulan Ramadhan yang mulia ini Ketakwaan merupakan target yang ingin dicapai setiap Muslim yang menjalankan ibadah puasa Allah SWT berfirman Wahai orang-orang yang beriman Sebagaimana diwajibkan atas kalian berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian Agar kalian bertakwa Karena ketakwaan mempunyai banyak keutamaan Dan diantara keutamaannya adalah Yang Allah sebutkan dalam surat At-Tolab ayat 2-5 Yang pertama adalah Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan solusi bagi setiap permasalahannya Yang kedua Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya Dari arah yang tidak disangka-sangka Yang ketiga Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Nisjaya Allah mudahkan pada setiap urusannya Dan yang keempat Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Maka Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya Dan yang kelima Dan Allah akan melipat kandakan pahalanya Semoga kita yang menjalankan ibadah puasa Ramadhan ini Termasuk bagian dari orang-orang yang bertakwa Allahumma amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!